Kau yang pertama akan kubunuh Mantili Aku akan melawan takdirmu dewa Ingat terus wajah bibi Di awal film kita diperlihatkan Lasmini saat sedang di tengah perjalanan dihadang oleh sekelompok orang bayaran untuk membunuhnya Pertarungan pun terjadi Meski melakukan perlawanan tapi Lasmini terkena racun dan membuatnya tak sadarkan diri Kondisi itu dimanfaatkan oleh para begundal untuk melampiaskan nafsu mereka sebelum akhirnya membuang Lasmini ke dalam jurang Beruntung Lasmini ditolong oleh seorang nenek yang hidup di kaki bukit gunung lawo Menyelamatkan nyawanya sekaligus melatihnya menjadi seorang pendekar tangguh Lasmini berhasil menguasai jurus yang diajarkan Namun tak lama kemudian guru lawo meninggal dunia Setelah memberikan pedang pusaka miliknya kepada Lasmini Setelah menyembayamkan gurunya Lasmini berjanji akan kembali dan membesarkan perguruan angkrik jingga Dan Lasmini pun pergi ke Kawali untuk membalas dendam Saat berada di sebuah warung Lasmini membantu sang pemilik warung dari gangguan para begundal Pertarungan pun terjadi Dengan cukup mudah Lasmini membabat habis para perampok itu Pemilik warung memberi upah Lasmini atas keberhasilannya mengusir para perampok tersebut Lasmini pun melanjutkan perjalanannya ke Kawali Sesampainya di Kawali Lasmini melihat dua orang yang dulu ikut membuangnya ke jurang Tanpa ampun Lasmini langsung menghajar kedua orang tersebut Lasmini melanjutkan menemui juragan Basra mantan suaminya Sekaligus otak usaha pembunuhan terhadap dirinya Anak buah juragan Basra menyerang Lasmini Pertarungan pun terjadi Dengan cukup mudah Lasmini mampu menghajar dan membunuhnya Selanjutnya Lasmini menghampiri juragan Basra Meski merengak minta ampun akhirnya Lasmini pun membunuh mantan suami tersebut Di tempat lain Raden Bentar dan Raden Paksi sedang belajar berkuda Namun kuda Raden Paksi terlalu kencang dan lepas kendali Hingga membuat Raden Paksi terlimpar ke dalam jurang Beruntung Raden Paksi bisa ditangkap oleh Lasmini Nyawa Raden Paksi pun terselamatkan Wajah Lasmini terlihat murka Mengetahui anak yang ia tolong adalah Raden Paksi putra mantili musuh bebu yutanya Raden Bentar putra Prabu Bramakumbara berterima kasih kepada Lasmini atas pertolongannya Terlihat keduanya saling jatuh cinta pada pandangan pertama Di istana mantili terlihat tidak suka mendengar Lasmini berada di Madangkara Sedangkan Raden Bentar melamun membayangkan kecantikan Lasmini Di sebuah gubuk Lasmini sedang bersenandung bahagia Tak lama kemudian Raden Bentar mendatanginya Suasana sahdu di tengah sawah membuat dua insan yang saling jatuh cinta betah berlama-lama di sana Sedang asik berdua Tanpa mereka sadari seorang abdi istana mengetahui hubungan mereka Dan melaporkannya ke istana Madangkara Mendengar kabar itu mantili segera mendatangi tempat Lasmini dan Raden Bentar memadu kasih Pertengkaran pun terjadi membuat Lasmini meninggalkan tempat dengan amarah yang membara di hatinya Lasmini akhirnya kembali ke Kawali menuntaskan misi balas dendamnya Hingga ia berhasil menemukan dua orang yang menodainya Pertarungan pun terjadi Dengan cukup mudah Lasmini mampu menghabisi nyawa kedua orang tersebut Setelah itu datang para prajurit kerajaan menangkap Lasmini yang telah membunuh banyak orang di Kawali Lasmini pun ditahan di sana Untuk diadili Di dalam tahanan Lasmini meminta bantuan penjaga di sana Untuk menyampaikan surat kepada Raden Bentar agar bisa membantunya lepas dari tahanan Tak lama kemudian Raden Bentar datang untuk membebaskan Lasmini Raden Bentar dan Lasmini begitu bahagia bisa bertemu kembali Mereka pun menghabiskan waktu bersama, memadu kasih Meskipun Lasmini menyadari cinta mereka tak mungkin bisa bersatu Raja Wali sakti bersama Permaisuri mencari putranya Raden Bentar Hingga ia menemukan Raden Bentar bersama dengan Lasmini Permaisuri menghampiri dan memahami mereka saling mencintai Namun di sini Lasmini menyadari bahwa derajatnya tak pantas bersanding dengan seorang putra raja Lasmini pun akhirnya pergi meninggalkan tempat untuk kembali ke Bukit Gunung Lawu Di padepokan Bukit Gunung Lawu Lasmini meratapi nasib Hingga ia bersumpah akan membunuh Mantili Dan membuat semua orang tunduk dan berlutut di hadapannya Tanpa sengaja ia menemukan kitab juru sakti milik gurunya Lasmini pun mempelajarinya Lasmini menghafal kitab itu sembari melatih dirinya dengan tekun Hingga terpancar sinar keluar dari dalam tubuhnya menandakan ia berhasil mempelajari ilmu tersebut Saat hujan deras diiringi badai, terdapat seorang anak perempuan yang tersesat Lasmini menolongnya dan mengangkatnya sebagai murid untuk dilatih ilmu kanuragan Di padepokan Gunung Sabah mengadakan jajal ilmu Mengundang para pendekar dari Pasundan untuk menjajal ilmu yang diajarkan oleh masing-masing padepokan Kalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Sabah Di istana Madangkara Raden Bentar selalu murung dan menyendiri karena putus cinta Melihat hal itu, Mantili menyalahkan Lasmini sebagai penyebab Raden Bentar kehilangan gairah hidup Di tempat lain, Lasmini akan mengikuti jajal ilmu di padepokan Gunung Sabah Pertunjukan jajal ilmu pun sudah dimulai Para jagoan unjuk kebolehan bertanding untuk saling mengalahkan Jajal ilmu diikuti para pendekar dari berbagai perguruan di tanah Pasundan Lasmini pun tampil Bertarung melawan tuan rumah murid dari Guru Sabah Pertarungan yang mudah bagi Lasmini hingga membuat murid Guru Sabah Tawas dihadapan Sang Guru Tidak sampai disitu, Lasmini menantang semua Guru Sakti yang ada disana Termasuk Guru Pasopati yang memiliki ajian Waringin Sung Sang Pertarungan Lasmini dan Pasopati pun terjadi Saling tangkis dan saling serang Pertarungan berlangsung hingga keluar Ren Dan akhirnya Pasopati mengeluarkan ajian andalan Waringin Sung Sang miliknya Begitupun Lasmini dengan ajian sakti yang telah ia kuasai Di sini ajian sakti milik Lasmini lah menjadi pemenangnya Pasopati tewas mengenaskan membuat semua muridnya menyerang Lasmini Tak ada yang mampu mengalahkan Lasmini Membuat semua orang lari kocar kacir ketakutan Di saat yang sama Mantili dan Raden bentar datang Melihatnya Lasmini langsung menantang Mantili Pertarungan dua pendekar sakti itu pun terjadi Dalam pertarungan ini terlihat Lasmini lebih mendominasi Beberapa pukulannya tak mampu dihindari oleh Mantili Mantili mengeluarkan pedang satan miliknya dan menyerang Lasmini Namun tak membuahkan hasil Semua serangannya mampu ditangkis dengan mudah oleh Lasmini Hingga akhirnya Lasmini mengeluarkan juru sakti andalanya Membuat Mantili lumpuh tak berdaya Hampir saja ia tewas Namun Raden bentar memohon kepada Lasmini untuk membiarkannya tetap hidup Alhasil Lasmini pun pergi meninggalkan mereka Lasmini pergi menyendiri kembali meratapi nasibnya Raden bentar yang sangat ia cintai kini turut membencinya Hujan deras turun Prabu Brahma Kumbara datang menolong Mantili dan Raden bentar Mereka berteduh di dalam sebuah gua sembari menyembuhkan luka parah Mantili Mantili pun berhasil disembuhkan Di hadapan Sang Prabu Mantili malu karena dikalahkan oleh Lasmini Musuh bebu yutanya Sang Prabu pun merasa heran dengan ajian sakti milik Lasmini saat ini Kehebatan ibu itu seperti usara jiwa Yang menemakan dirinya Nenelahu Terima kasih telah menonton!